Assalamualaikum Wr Wb Saat ini adalah acara penyembelian pembedahan kelinci Untuk terapi kelinci pasien atas nama inisial YS dari Sidoarjo, Jawa Timur Nanti seperti biasa Bahwa penyakit-penyakit yang nanti terlihat pada kelinci Maka itu adalah penyakit-penyakit yang terpindah ke kelinci atas izin Allah Nanti kita cek Dan seperti biasa Bahwa kebanyakan penderita penyakit itu ada faktor gelembung masuk angin Yang mana faktor gelembung masuk angin tersebut adalah sebuah biang penyakit juga Karena gelembung masuk angin itu bisa menyebabkan Badan demam, imunitas turun, sistem kekebalan tubuh turun Dan juga mudah masuk angin Serta tidak stabilnya sistem-sistem pada tubuh lainnya Seperti ini ada gelembung masuk anginnya Walaupun tidak sebanyak yang penyembelian pertama Namun ini ada ya di area-area sini Nah mudah-mudahan yang penting Berangsur-angsur gelembung masuk anginnya Membaik, normal dan tidak ada ibaratnya gitu ya Terus penyumatan darah di kaki juga tidak begitu banyak Hanya sedikit sekali ini Nah kita cek di bagian dalam Nah sebentar Sebelah sini dulu Ini di area dada ya Nah ini di area dada sebelah sini Ini terlihat ini gelembung masuk anginnya banyak ya Gelembung masuk angin banyak Bahwa ketika gelembung masuk angin itu ada di area perut misalkan Nanti ada kerusakan sistem pada perut Banyaknya gelembung masuk angin pada area dada misalkan Itu terjadi kerusakan sistem pada area dada Dalam hal ini, ini kan area dada sini Ini ada benjolan seperti ini Ini terlihat ada benjolan-benjolan seperti ini Ini mudah-mudahan Pembengkakan kelenjar seperti ini Kebindah keklinci mudah-mudahan Kempes gitu ya Kempes, sembuh Sehingga normal kembali Mudah-mudahan amin ya rabbalan amin Nah ini cairan asam lambungnya lumayan banyak ini Yang ngucur-ngucur ini lumayan banyak Ya gelembung masuk angin itu Cairan asam lambung itu bisa menyebabkan penyakit perut Mual, mudah masuk angin, dan lain-lain Menyebabkan sakit kepala juga Mudah-mudahan Kelembung masuk angin, apa Sahir asam lambungnya Berang surah untuk sembuh Atas izin Allah Karena kebindah keklinci atas izin Allah Begitu juga area usus ini Ini usus ada peradangan Yang warna putih ini peradangan ini Namun sepertinya Tidak banyak ya Tidak banyak sepertinya Oh ini ada lagi Disini juga ada Ada dua ya Kemudian Ini kantong air kencingnya normal ya Biasa kita buang aja ya Kantong air kencingnya Nanti kita mau ngecek rahimnya Ini area rahim ini ya Ini area rahim Ini indung telur Kiri Ini juga rahim seperti ini Seperti ini Ini ada Indung telur lagi Sebelah sini Dan di area sebelah sini Terlihat ada Ini benjol yang kecil-kecil Ini kayak kista ini ya Kayak gini kan Kecil-kecil ini Nah ini di ujung ini Nah ini di ujung pisau ini ya Ini kecil sekali Itu kayak biang-biangnya Kista bisa seperti itu Ini kebinak-kebinak kelinci Mudah-mudahan Kalaupun kistanya kecil atau besarnya Mudah-mudahan Biar disembuhkan oleh Allah Kalau di area rahim sini Area rahim sini Insya Allah ini tidak ada penyumbatan-penyumbatan darah ini Paru-paru lumayan bersih ini Walaupun ada flag sedikit ya Tapi kategorinya lumayan Lumayan bersih Ini ada flag-lag kecil-kecil sekali Itu bisa karena flag mungkin Karena apa namanya Ya asap-asap Itu kan Asap radikal bebas Asap pendaraan Atau apa misalkan Jantung Jantung bagus-bagus saja ini Tidak keras jantungnya Nah kemudian organ hati Organ hati itu gini ya Jadi organ hati itu pabrik darah Pabrik pengelola darah utama pada tubuh Ketika ada kerusakan sistem pada sistem darah Maka terjadi kerusakan juga pada organ hati Kerusakan sistem darah pada darah itu Bisa terjadi ketika Penyakit itu penyakit berat yang kategori operasi Seperti halnya Ada kerusakan sistem darah dalam hal ini ya Dalam hal ini keadanya kerusakan sistem darah pada area rahim Yang ada penyakit-penyakitnya Dan mungkin area-area lainnya Maka ini kerusakan sistem darah pada organ hatinya seperti ini Ini ada putih-putih kayak gini ya Kalau sebelah sini ya mulus-mulus bagus Ini ada kayak gini Ada kayak flag-flag seperti ini Ini bismillah Kepindah ke kelinci atasin Allah Mudah-mudahan bersih-bersih Itu kan normal Supaya virus-virus penyakitnya Virus penyakit jenis apapun Supaya bisa disembuhkan oleh Allah Amin dan Al-Amin Yang lain-lainnya bagus Paling tadi ya diusus ada penyakitnya Yang lain bagus ya Jadi penyakit-penyakit yang terpindah ke kelinci ini Masing-masing penyakitnya mudah-mudahan Kepindah ke kelinci yang banyak atasin Allah Untuk kemudian Bahwa mudah-mudahan Ihtiar ini diruti Allah Diruti Allah dan jodoh Biar pasiennya sedang disembuhkan oleh Allah Dan selanjutnya Bisa dikonsultikan langsung Kepada saya Yaitu dari pihak pasien Monggo Dan Pada akhirnya Mudah-mudahan Ihtiar ini Sekali lagi Mudah-mudahan Kemudahkan oleh Allah Agar pasien segera diberikan Kesemuan oleh Allah Al-Fuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya